Berteologi, tentu hal biasa bagi para teolog. Lantas, bagaimana ketika seorang teolog berpuisi? Hidup ribuan tahun yang lalu, seorang bapak gereja, yaitu Efrem orang Syria. Dikenal sebagai seorang teolog sekaligus sastrawan hadal ketika berpuisi. Lahir sekitar tahun 306 di Nisibis. Ia bertumbuh dalam didikan kesukupan Nisibis. Pernah ditemiskan sebagai seorang diakon, hal itu menjadikannya sangat aktif dalam kehidupan komunitas Kristen di sekitarnya. Sampai pada tahun 363, ia harus pindah ke indesan karena kota Nisibis telah jatuh ke dalam kekuasaan Persia. Dan selama menjalani kehidupan, Efrem sangat erat memelukkau kemurnian dan kemiskinan. Pada akhirnya, ia meninggal di desa pada tahun 373, akibat tertular beberapa penyakit pes ketika merawat para penerita yang ada saat itu. Salah satu dari keempat golongan karya yang ditinggalkan Efrem, yaitu himna-hina yang kemudian menjadi karyanya yang paling terkenal. Untuk berteologi, Efrem menggunakan dua metode, yaitu paradoks dan simbol, yang diterapkan dalam puisi-puisinya. Dapat dilihat dalam salah satu himnenya tentang kelahiran Kristus, yakni himna The Nativity 11 ayat 6 hingga ayatnya 8. Dan berbicara tentang Kristus, Efrem menggunakan istilah Ihadaya yang menunjuk pada Kristus sebagai single one, yang kemudian bertransformasi menjadi Ihadaya yaitu single ones. Efrem ingin menggambarkan bahwa Yesus dalam kekristenan mula-mula dipandang sebagai satu-satunya dari yang banyak, menjadi yang tunggal dalam karya penyelamatan ciptaan. Selain itu, ada juga pemaknaannya bahwa Ihadaya sebagai tunggal dan lajang dalam arti perawan yang disucikan, baik laki-laki maupun perempuan. Istilah ini kemudian dipakai untuk memberikan gelar Kristus kepada Yesus sebagai anak Allah yang baru dilahirkan. Hal lain bahwa istilah Ihadaya atau Hiadaya dipakai sebagai konsekrasi dalam berpelayanan yang berfokus pada ajaran Yesus, dengan melihat Yesus yang secara penuh menyerahkan hidupnya bagi Bapaknya tanpa mementingkan urusan keduniawian. Sehingga tidak heran bila Efrem refleksikan Allah dengan cara hidup berkawan. Berpisi untuk beratologi adalah sesuatu hal yang sangat jarang dilakukan gereja saat ini. Dapat disebabkan karena jemaat secara umum sudah terbiasa, dan lebihnya terhadap cara penyampaian teologi dengan berhutbah atau memberikan renungan. Padahal dalam kedua cara tersebut dapat digunakan banyak variasi, salah satunya yaitu puisi. Puisi dapat secara ringkas, jelas, dan padat untuk menyampaikan sebuah teologi. Setelahnya dapat menimbulkan pertanyaan kritis atau meninggalkan sesuatu yang mengkas dalam hati maupun pikiran umat. Dengan ini, puisi dapat lebih mudah diterima dan didengarkan semua kalangan, termasuk teologi ketika diselipkan ke dalam puisi. Sekian video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.